Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pengendalian COVID-19 agar disertai dengan aturan yang jelas, berkesinambungan, disosialisasikan dengan baik, serta dilaksanakan secara disiplin. Pemerintah dalam menyampaikan hal-hal tersebut agar terkoordinasi dengan baik, bersinergi satu dengan lainnya, serta satu suara dalam melaksanakannya. Sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Pengawasan DPR RI masih akan fokus pada penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya. DPR RI akan memastikan bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan kepada rakyat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Hal-hal yang menjadi perhatian antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, penanganan di bidang kesehatan. Pemerintah agar melakukan percepatan vaksinasi secara merata di seluruh wilayah tanah air. Meningkatkan testing, tracing, dan treatment. Mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan PPKM untuk dapat mengurangi penyebaran pandemi COVID-19. Pengawasan pemerintah terhadap kedatangan warga negara asing atau WNA di saat PPKM. Kedua, penanganan dampak pandemi COVID-19. Pemerintah agar mengantisipasi masyarakat yang terkena dampak penurunan kesejahteraan. Berkurangnya pendapatan dan daya beli, PHK, dan dampak ekonomi lainnya. Penanganan pemerintah terhadap anak yatim piatu yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Program dan penyaluran bansos agar dilakukan secara tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran. Ketiga, pelayanan publik pada masa pandemi COVID-19. Pemerintah agar tetap menjalankan pelayanan publik yang optimal bagi rakyat. Pelayanan rumah sakit untuk masyarakat yang berobat bukan karena COVID-19. Pendidikan, transportasi, perizinan, sertifikasi, dan lain sebagainya. Agar tetap dapat berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Keempat, sinergi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. DPR RI ikut memberikan perhatian pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan anggaran dan program penanganan pandemi COVID-19. Diperlukan pola kerjasama yang efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga rakyat dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pengendalian COVID-19 agar disertai dengan aturan yang jelas, berkesinambungan, disosialisasikan dengan baik, serta dilaksanakan secara disiplin. Pemerintah dalam menyampaikan hal-hal tersebut agar terkoordinasi dengan baik, bersinergi satu dengan lainnya, serta satu suara dalam melaksanakannya. Sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Komitmen pelaksanaan protokol kesehatan secara disiplin agar dapat dipraktekan dan diperlihatkan oleh seluruh lembaga pemerintahan sehingga dapat menjadi panutan bagi seluruh masyarakat. Kami, DPR RI, dapat memahami bahwa kebijakan yang diambil pemerintah adalah respon cepat terhadap perkembangan pandemi COVID-19 dan pemerintah juga dihadapkan pada penyelesaian kesulitan hidup masyarakat yang semakin tertekan karena pandemi. Oleh karena itulah, DPR RI akan selalu mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menyelamatkan kehidupan rakyat Indonesia menghadapi pandemi COVID-19. Selain mengenai penanganan pandemi COVID-19, fungsi pengawasan DPR RI pada masa sidang ini juga akan diarahkan pada 1. Strategi dan kebijakan pertahanan negara tahun 2020-2024. 2. Konsep dan desain penyelenggara pemilu serentak tahun 2024 dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota serentak tahun 2022. 3. Pengawasan terhadap izin tinggal dan pergerakan orang asing di Indonesia dalam mencegah penyebaran COVID-19. 4. Pengawasan ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan. 5. Pengawasan terhadap penggunaan dana desa. 6. Pengawasan pelaksanaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah. 7. Pengawasan tata kelola obat dan tata kelola alat kesehatan. 8. Pengawasan dan pendampingan distribusi bantuan sosial agar lebih tepat guna dan tepat sasaran. 9. Pengawasan terhadap program 1 juta guru PPPK pada tahun 2021 agar permasalahan kekurangan dan pemerataan guru di setiap jenjang dapat terselesaikan. 10. Kinerja pelaksanaan kebijakan moneter dan kebijakan sektor jasa keuangan dalam program pemulihan ekonomi nasional. DPR RI juga memberikan perhatian atas tugas TNI dan Polri di masa pandemi COVID-19 dalam menjaga keamanan nasional dan ketertiban masyarakat selama menjalankan protokol kesehatan maupun pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Menjadi harapan kita semua agar setiap personil TNI dan Polri dapat menampilkan sosok aparat negara yang humanis dalam melindungi, mengayomi, memberikan rasa aman bagi rakyat, dan menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan dan kesatuan seluruh anak bangsa di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional 2021, DPR RI memandang penting untuk memberikan perhatian pada tumbuh dan berkembangnya anak di masa pandemi COVID-19 saat ini. Pembatasan kegiatan dan sosial selama situasi pandemi COVID-19 ini telah berdampak langsung terhadap sosialisasi anak-anak kita. Oleh karena itu, pada Hari Anak Nasional tahun 2021 ini dapat menjadi momentum bagi kita semua, khususnya pemerintah, agar melalui kebijakan dan program kementerian lembaga dapat mengantisipasi kebutuhan perkembangan anak mulai dari paut sampai dengan sekolah dasar dan menengah di situasi pandemi COVID-19. Peran diplomasi DPR RI pada masa sidang ini akan diarahkan pada upaya untuk membangun sinergi dan kolaborasi global untuk bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 dan memitigasi krisis global yang berpotensi terjadi. Perjuangan berkita bersama masyarakat dunia dalam memerangi pandemi COVID-19 masih akan terus berlanjut. Lonjakan kasus COVID-19 masih akan terjadi. Ratusan juta orang kehilangan pekerjaan jatuh ke jurang kemiskinan, bahkan terancam kelaparan. Kapasitas produksi vaksin yang terbatas telah mengakibatkan distribusi dan akses terhadap vaksin tidak merata yang akhirnya menghambat upaya pemulihan dunia. Oleh karena itu, dalam berbagai pertemuan forum kerjasama antar parlemen, delegasi DPR RI terus menyuarakan gotong royong global untuk memastikan akses vaksin yang berkeadilan dan merata. Selain itu, DPR RI juga mengingatkan parlemen negara-negara sahabat mengenai pentingnya upaya bersama dalam melakukan pemulihan ekonomi regional dan global agar dapat menjaga kesejahteraan rakyat di seluruh dunia serta menghindar dari krisis ekonomi global yang dapat menciptakan bentuk neokolonialisme baru. Terima kasih telah menonton!